Saya pernah ngeliat ada orang yang pengeluaran sedekahnya itu lebih gede daripada biaya hidupnya. Gini ceritanya. Agak baca ilustrasinya ini orang biaya hidupnya 10 juta. Tapi orang ini bisa sedekah itu 30 juta per bulan. Nah, saya waktu ngeliat ini itu kejadian tahun 2013. Saat itu beli susu dan papers anak itu masih sasetan ya. Pokoknya ngepres lah keuangannya. Saya terinspirasi dan berdoa sama Allah. Pengen banget bisa kayak gitu ya Allah. Pokoknya saya mimpi dulu dan berdoa dulu sama Allah. Tapi gak cuma sampai dimimpi dan pengen aja ya. Tapi saya juga berusaha membuktikan kepada Allah komitmen saya mimpi pengen bisa sedekah. Walaupun keuangan saya masih pas-pasan. Nah, ceritanya itu gini. Saya komitmen untuk rutin sedekah subuh. Saya dalam hati berkata, ini aku buktikan loh ya Allah. Aku gak cuma omong doang. Aku pengen bisa sedekah lebih biaya hidup. Aku sudah mulai dari sekarang loh. Jadi buat kalian yang pengen mimpi yang terwujud ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, buatlah mimpi setinggi langit. Apaikan situasi kita saat ini. Tapi lengkapi juga dengan poin kedua. Buktikan dengan komitmen. Dengan membuat langkah pertama sebagai komitmen.